selamat menikmati 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 air air selamat menikmati air 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 ok selamat menikmati selamat menikmati ini adalah menikmati kita akan menikmati bungkusan kita bungkus kita bungkus kita bungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tumbuhnya tunas menikmati barulah kita mula-mula membuka bukusan ini ok dan selepas itu dalam masa minggu lebih kurang macam itu kita letakkan dulu di tempat tedoh masih lagi di tempat tedoh ya apabila kita sudah mendapiti subur semua tunas-tunas ataupun pucuk-pucuk baru itu barulah kita letakkan di tempat yang secara berberingkat-beringkat di tempat terlapang terkena sinaraman tari ini adalah batu untuk membantu percepatkan lagi tumbuhnya pucuk-pucuk baru ya dan memberikan kesuburan kepada tunas ok apa itu kita tengok dulu ya sebelum saya menghari perkonsensi kali ini teman-teman tengok hasilnya dengan cara yang sama ok pokok sekurah ini ini dia teman-teman nampak tak ini adalah bunganya nampak ini bunganya teman-teman nampak ini juga hasil stack dengan menggunakan cara yang sama ya ini bunganya ada juga yang sudah jater dalam tu nampak ini nampak kan itu dah yang putih-putih itu adalah akarnya nampak itu adalah akar-akarnya nampak tak kita tengok yang putih itu adalah akarnya nampak kan yang putih-putih itu adalah akarnya dengan menggunakan cara yang sama nampak tu akarnya ya itu akarnya ok ok teman-teman akarnya sudah mula keluar nampak tak nampak kan itu adalah akar-akarnya yang putih-putih itu adalah akar-akarnya ok tu ok baiklah teman-teman saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini iaitu salah satu cara kita menyemai ranting daripada pokok bunga sakura ini adalah sakura mikro teman-teman ya sakura mikro ya yang dimana di tempat saya sangat sukar sangat sukar ataupun sangat susah untuk mendapatkan pokok sakura mikro ini jadi ini adalah satu cara saya untuk membanyakan pokok sakura mikro se-ini ya dan ini insya Allah saya akan jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan insya Allah akan menjadi bonsai juga nanti ok baiklah teman-teman sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya silahkan anda klik tombol subscribe tekan share tekan lonceng like dan share ya semoga dengan sokongan daripada anda anda saya akan terlalu semangat untuk terlalu berkongsi berkongsi berkaitan pokok-pokok yang sesuai kita jadikan sebagai bonsai dan insya Allah ya dan semoga manfaat untuk anda semua dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe silalah subscribe ya teman-teman karena subscribe itu sangat mudah marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat insya Allah kita juga akan mendapat manfaatnya ok baiklah teman-teman sebelum saya menghari perkongsian saya pada kali ini mari kita sama-sama berserawat kepada kakasih kita Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita mendapat sifatnya dari dunia sampai rajum kita sama-sama berserawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa barik wa salim baiklah teman-teman cukup sampai setakat ini dahulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini semoga manfaat salam satu bi salam unzai assalamualaikum bye-bye bye-bye